Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada sepuluh hal yang diharapkan, yang diinginkan, yang menyenangkan dan jarang diperoleh di dunia ini. Saya ada pertanyaan kepada Anda sekalian, apa yang diharapkan di dalam kehidupan ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada sepuluh hal yang diharapkan, yang diinginkan. Yang menyenangkan dan jarang diperoleh di dunia ini. Apakah sepuluh hal ini? Yang pertama adalah kekayaan. Yang kedua adalah kecantikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Yang keempat, memiliki moralitas. Yang kelima, kehidupan selibat atau menjadi seorang samana, menjadi seorang biku. Yang keenam, memiliki banyak teman. Yang ketujuh, pembelajaran. Yang kedelapan, kebijaksanaan. Yang kesembilan, memiliki kualitas-kualitas yang baik. Yang terakhir adalah ingin terlahir di alam surga. Kesepuluh hal ini adalah diharapkan, diinginkan, yang menyenangkan dan jarang diperoleh di dunia ini. Dari kesepuluh hal ini, banyak orang yang menginginkan kekayaan. Saya akan menjelaskan tentang kekayaan. Dan saya mau bertanya kepada Anda sekalian. Apakah boleh menjadi orang yang kaya? Menjadi kaya adalah pilihan hidup, bapak-bapak, ibu-ibu. Bila Anda menginginkan kekayaan, carilah kekayaan dengan cara yang benar. Dengan usaha yang benar. Dengan mata pencarian yang benar. Usahanya bukan dari hasil pelanggaran-pelanggaran sila. Seperti tidak menjual manusia, binatang, daging, senjata, racun, minuman keras, narkoba. Dan tidak mencari keuntungan dengan mengorbankan banyak orang. Usahanya bukan dari hasil kejahatan. Tidak merugikan banyak orang. Bukan dari hasil pencurian maupun penipuan. Dan juga bukan dari hasil minta-minta dengan bantuan mahluk-mahluk lain. Pergi ke tempat yang bisa mendatangkan rejeki. Agar usahanya menjadi ramai. Untuk mendatangkan keuntungan-keuntungan yang banyak. Kekayaan yang diperoleh dari hasil minta-minta seperti ini tidaklah bertahan lama, bapak-bapak ibu-ibu. Hanya sementara dan sangatlah beresiko. Kadang-kadang bayarannya adalah nyawa sendiri. Maupun bisa mengorbankan anak-anak, istri, dan juga orang lain. Juga orang lain untuk pengganti bayarannya. Kekayaan yang datang dari hasil seperti ini sangatlah berbahaya. Dan membuat penderitaan bagi dirinya maupun orang lain. Bapak-bapak ibu-ibu, saudara-saudari, carilah kekayaan yang benar. Kekayaan yang benar datang dari usaha yang benar. Di kehidupan ini rajin, bekerja keras, semangat, serta kreatif. Dan kekayaan yang diperoleh sekarang adalah sebab dari kehidupan yang lampau. Di kehidupan yang lampau sering melakukan. Banyak kebajikan. Sering berdana. Karena sering berdana. Karena sering melakukan kebajikan. Sehingga mengkondisikan di kehidupan ini memperoleh benih kekayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kekayaan merupakan buah dari kebajikan. Dari kehidupan yang lampau dan usaha di kehidupan ini. Gunakanlah kekayaan ini dengan bijak. Karena kekayaan ini bisa mendatangkan berkah dan juga bisa mendatangkan bencana. Bila kekayaan digunakan dengan tidak bijak, maka kekayaan akan menjadi bencana bagi Anda. Ketika orang memiliki banyak uang, mereka menggunakan uangnya hanya untuk mengejar kekuasaan dan juga untuk mencari dan memuaskan kesenangan-kesenangan indriyawi saja. Dengan melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran sila. Bila kekayaan digunakan tidak bijak, akan mendatangkan bencana pada saat ini maupun yang akan datang. Di masa yang akan datang akan menyebabkan telahir di alam-alam yang rendah. Mungkin telahir di alam-alam asura, mungkin telahir di alam peta, mungkin juga telahir menjadi binatang. Telahir di alam rendah sangatlah menderita dan sangatlah berbahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Kekayaan yang diperoleh saat ini seharusnya digunakan dengan bijak. Sehingga kekayaan itu menjadi berkah bagi Anda dan juga orang lain. Bila Anda menggunakan kekayaan ini dengan bijak, maka Anda akan bahagia di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Ketika Anda memiliki kekayaan, memiliki uang, Anda dapat menikmati untuk dirinya sendiri dan untuk berbahagi, untuk membantu orang-orang. Kekayaan ini sangatlah berguna bagi dirinya sendiri maupun juga orang lain. Ketika hasil keuntungan dari usahanya dibagikan kepada orang tuanya untuk pertama kali. Karena jasa orang tua sangatlah besar, Anda jangan lupa dengan orang tua Anda, mama, papa, ayah, ibu. Karena orang tua telah melahirkan, mereka merawat dan mebesarkan. Lalu Anda bisa bagikan kepada anak-anak, istri, sanak keluarga, kerabat, pembantu, tamu, maluk halus, dewa, samana, brahmana, biku, sangga. Dan ketika Anda memberi berdana kepada orang lain, berilah dengan ketulusan. Bila Anda berdana dengan ketulusan, ini akan menjadi benih-benih kepajikan di saat ini maupun yang akan datang. Sehingga Anda menjadi bahagia di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, bila Anda memiliki kemampuan untuk berbagi, untuk memberi, untuk berdana, saat ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menanam benih-benih kebajikan. Semoga benih-benih kebajikannya ini menjadi pengkondisi bagi harapan-harapan yang Anda inginkan. Dan semoga Anda tercapai nibbana. Sadu, sadu, sadu.